Selamat datang di media edukasi video kami, Sumayasa DUM Edukasi, media pembelajaran asik kreatif dan menyenangkan. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang rangkuman materi bahasa Indonesia yang berhubungan dengan teks laporan hasil observasi. Burung beho, burung belibis, buah naga dimakan ulat. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Namun sebelum lanjut, mari kita sama-sama berdoa sejenak agar apa yang kita bahas pada kesempatan ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Dan jangan lupa, mari sama-sama kita dukung dan kita bangun channel ini, klik subscribe, like, dan share, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Pokok bahasan materi Yang pertama, kita akan belajar mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi. Yang kedua, kita akan belajar menelaah struktur kebahasaan, isi, dalam teks laporan hasil observasi. Yang ketiga, kita akan menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi. Dan yang keempat, kita akan belajar menyajikan rangkuman teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi Pernahkah kamu melakukan suatu pengamatan atau observasi? Dan kemudian menuliskan laporan hasil observasimu ke dalam sebuah teks. Apa itu teks laporan hasil observasi? Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis. Teks laporan hasil observasi menghadirkan informasi tentang suatu hal secara apa adanya, lalu dikelompokkan dan dianalisis secara sistematis sehingga dapat menjelaskan suatu hal secara rinci dari sudut pandang keilmuan. Teks ini berisi hasil observasi dan analisis secara sistematis. Laporan hasil observasi bisa berupa hasil riset secara mendalam tentang suatu benda, tumbuhan, hewan, konsep atau ekosistem tertentu. Teks laporan hasil observasi biasanya berisi dengan fakta-fakta yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Contoh teks laporan hasil observasi Hutan Bakau Indonesia menjadi negara dengan hutan bakau paling luas di dunia. Menurut atau Kementerian Negara Lingkuan Hidup, luas hutan bakau Indonesia mencapai 4,3 juta hektare. Hutan bakau disebut juga dengan hutan mangrove. Hutan bakau merupakan bagian dari ekosistem pantai. Hutan bakau adalah hutan yang tumbuh di atas rawa-rawa, berair payau, dan terletak di garis pantai. Hutan bakau merupakan hutan yang tumbuh di wilayah pasang dan surut. Hutan bakau ini termasuk lingkungan ekosistem pantai, sebab terletak di kawasan perbatasan laut dan darat. Hutan bakau terletak di wilayah pantai dan muara sungai, tempatnya di hutan bakau terletak di garis pantai. Dengan posisi hutan bakau yang berada di garis pantai, hutan ini dipengaruhi oleh keadaan air laut. Pasang surut air laut mengubah kondisi hutan bakau. Hutan bakau akan tergenang air di masa pasang, dan akan bebas dari genangan air pada saat air surut. Habitat hutan bakau memiliki wilayah tanah yang tergenang secara berkala. Tempat tersebut juga mendapat aliran air tawar yang cukup dari daratan. Hutan bakau memiliki ciri yang khas. Hutan ini terlindung dari gelombang besar. Selain itu, hutan bakau juga terlindung dari arus pantai pasang surut air laut yang kuat. Hutan bakau yang terletak di perbatasan laut dan muara sungai memiliki katar garam payau. Di samping itu, ciri khas lain hutan bakau adalah berawa-rawa. Hutan bakau memiliki beberapa fungsi dan manfaat. Secara fisik, hutan bakau dapat menahan abrasi pantai. Pada saat datang badai, hutan bakau berfungsi sebagai penahan badai dan angin yang berpenguatan garam. Di samping itu, hutan bakau dapat menahan intrusi atau peresapan air laut ke daratan. Hutan bakau juga menurunkan kandungan karbon diksida di udara dan penambat bahan-bahan pencemar atau beracun di perairan pantai. Manfaat hutan bakau juga dapat dilihat dari segi biologi. Hutan bakau menjadi tempat biota laut. Selain itu, masyarakat sekitar memanfaatkan hutan bakau sebagai sumber mata pencaharian. Hutan bakau juga menyediakan beberapa unsur penting sebagai bahan obat-obatan. Hutan bakau memiliki ciri khas. Hutan bakau memiliki manfaat untuk melindungi lingkungan laut, manfaat ekonomi, dan menyediakan sumber makanan atau obat-obatan. Nah, ini adalah contoh dari teks laporan hasil observasi dengan judul hutan bakau. Tujuan teks laporan hasil observasi Tujuan utama teks laporan hasil observasi adalah menyajikan informasi kepada pembaca mengenai sebuah kasus, fenomena, atau tragedi berdasarkan fakta yang terjadi. Teks laporan hasil observasi juga sering dijadikan media untuk mengajak atau berisi himauan tentang suatu hal yang positif. Misalnya laporan hasil observasi lingkungan yang mengamati tentang kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan, informasi yang disajikan tentu mengandung ajakan agar masyarakat tidak lagi membuang sampah sembarangan. Ciri-ciri atau sifat teks laporan hasil observasi Yang pertama, faktual Laporan hasil observasi harus disusun berdasarkan fakta atau berdasarkan keadaan sesungguhnya, artinya apa yang dilihat atau apa yang diamati sesuai dengan yang ada dalam laporan observasi tersebut. Yang kedua, objektif Laporan hasil observasi harus berdasarkan pengamatan objek tidak menunjukkan pandangan pribadi dari penyusun laporan dan tidak adanya tanda-tanda keberpihakan pada suatu hal. Yang ketiga, bersifat umum Topik teks observasi bersifat umum di mana isi dari laporan adalah sesuatu yang sudah diketahui oleh masyarakat luas. Yang keempat, spesifik Hasil pengamatan berfokus pada suatu masalah atau pembahasan tanpa adanya tambahan pembahasan yang tidak berkaitan dengan pokok pembahasan hasil observasi. Struktur teks laporan hasil observasi Yang pertama, definisi umum atau pendahuluan Yang kedua, detikrisi bagian atau isi atau pembahasan Yang ketiga, detikrisi manfaat atau simpulan Sekarang, kita akan melihat penjelasan dari ketiga struktur teks laporan hasil observasi ini Yang pertama, definisi umum atau pendahuluan Di bagian ini, pembahasan harus memiliki gambaran umum yang membuat informasi tentang objek observasi, waktu observasi, asal-usul, lokasi observasi, dan informasi umum lainnya Pada bagian ini, juga berisi mengenai latar belakang kenapa memilih topik tersebut sebagai observasi Tujuannya, serta langkah-langkah yang harus dilakukan Misalnya dari contoh laporan hasil observasi di atas Definisi umum, terletak pada informasi tentang manfaat dan fungsi hutan bakau Yang kedua, detikrisi bagian atau isi atau pembahasan Berisi inti dari hasil observasi yang dilakukan Dapat berupa klasifikasi yang bersifat teknis dan deskripsi yang menjelaskan masalah secara lebih spesifik Seperti menjelaskan sejarahnya, kegunaannya, fungsinya, dan hal-hal yang berkaitan diiringi oleh fakta-fakta dari topik observasi Hal ini bisa berupa gambar, tabel, grafik, dan lain-lain Misalnya, jika kamu melakukan observasi tentang pencemaran sampah plastik Kamu bisa menunjukkan data yang lebih spesifik Kamu bisa menggambarkan tampilan plastik yang mencemari lingkungan tersebut Zat-zat yang terurai, seperti apa tingkat pencemarannya, siapa yang terdampak, ini sampah yang paling banyak ditemukan Bahkan menunjukkan produsen pembuat plastik yang menimbulkan masalah pencemaran lingkungan Yang ketiga, deskripsi manfaat atau simpulan Pada bagian ini, berisi hal-hal yang mewakili unsur-unsur penting dalam kegiatan laporan hasil observasi Seperti apa yang ditemukan dan tidak boleh ada unsur opini Bagian ini juga berfungsi sebagai penutup laporan hasil observasi Penulis juga bisa menjelaskan tentang manfaat dari laporan yang dikerjakan Misalnya, jika kita mengamati hasil observasi tentang masalah sampah Nah disini, penulis bisa memberikan masukan kepada pemerintah atau dinas terkait agar segera mengatasi masalah yang terjadi Atau memberikan informasi mengenai bagaimana cara pemanfaatan sampah agar menjadi benda yang berguna bagi manusia Kontak info Dari semua orang yang di atas, teks laporan hasil observasi memiliki ciri-ciri yang dapat membedakan dengan jenis teks lainnya Ciri-ciri teks laporan hasil observasi adalah Berisi pembahasan berupa ilmu tentang suatu objek Membahas objek yang bersifat umum Bertujuan menjelaskan dari sudut pandang ilmu Membahas objek secara sistematis dan terstruktur Yang merinci setiap bagian dengan objektif Dan teks laporan hasil observasi ini dibuat berdasarkan hasil pengamatan atau investigasi Kaedah kebahasaan teks laporan hasil observasi Yang pertama, menggunakan istilah Yang kedua, menggunakan kata khusus Menggunakan istilah, yaitu unsur kebahasaan teks laporan hasil observasi umumnya Menggunakan istilah dalam bidang tertentu Misalnya definisi, menggunakan kata adalah dan merupakan Unsur kebahasaan teks laporan hasil observasi yang kedua Yaitu menggunakan kata khusus dalam kalimat-kalimat yang menjelaskan atau merinci Pada bagian deskripsi, digunakan istilah dalam bidang ilmu, kata baku, dan kalimat efektif Kata sambung yang digunakan yaitu, dan selain itu, disamping itu, dari segi Dan kata rinci yang digunakan, misalnya pertama, kedua, dan lain-lain Dengan demikian, kaedah kebahasaan teks laporan hasil observasi Dapat dilihat dari penggunaan istilah dan penggunaan kata khusus Kontak info Metode yang digunakan dalam melakukan observasi Yang pertama, melakukan observasi dengan berbentuk teks Yang kedua, melakukan observasi dengan menyebarkan kusioner Yang ketiga, melakukan observasi dengan mewawancara langsung Yang keempat, melakukan observasi dengan mengambil atau merekam kondisi atau fenomena Yang ada berkaitan dengan topik yang diteliti Dan yang kelima, melakukan observasi secara langsung di lokasi Belajar asik, kreatif, dan menyenangkan Bersama kami, Sumayasa DUM Edukasi Itulah tadi materi pelajaran yang sudah kita bahas bersama Mengenai teks laporan hasil observasi Sekarang, cobalah jawab berapa pertanyaan berikut ini Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan teks laporan hasil observasi Yang kedua, tuliskan unsur-unsur kebahasaan pada teks laporan hasil observasi Yang ketiga, tuliskan ciri-ciri umum sebuah teks laporan hasil observasi Terima kasih telah menyaksikan video ini Semoga bermanfaat Mari sama-sama kita dukung dan membangun channel ini Klik subscribe, like, dan share Nasi kecap rasanya gurih, ditambah kuah daging cumi Saya ucapkan terima kasih telah mendukung video kami Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya Terima kasih telah menonton!